Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara-saudaraku ketemu lagi dengan kami Dengan channel Tanda Kejadian Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pururote Pada sore hari ini kita akan sampaikan Kegiatan yang dilakukan oleh Gus Abas Dan sejumlah anggota PWI Perjuangan Wali Song Indonesia Laskar Sabirillah di Madura Nah untuk itu tolong disimak video ini sampai akhir Agar kalian tidak gagal paham Tentu saja kegiatan ini makin meyakinkan kepada bangsa ini Bahwa ulama-ulama peribumi sudah bangkit untuk melawan Pembodohan masal yang dilakukan oleh Oknum Onum Habib Ba'lawi Yang mengaku-ngaku sebagai turunan curiah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi mereka tidak terbukti secara kajian ilmiah Secara saintifik ya Berdasarkan kajian kitab nasab secara filologi Dan juga tes DNA Ya mulai kita simak videonya Ya agak relatif panjang Oleh karena itu mohon bersabar Supaya kalian bisa menyimak secara lengkap Apa yang disampaikan oleh Panitia Dan juga oleh Gus Abas Selama melaksanakan haul di Madura tersebut Berikut ini langsung saya perdengarkan videonya Alhamdulillah Bila ikhtisar Pada kesempatan Suri hari ini kita bisa bermuajah Bertarruf Bermajlis bersama di dalam satu Majlis yang mulia Yang insya Allah dipenuhi berkah Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Majlis yang mana menjadi sebab turunnya Yang insya Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Zikrul hal Awliya'u tis'ah Ya'ni wali somo Akkus Sekaligus Zikrul hal As-Sayyid Asrar bin Abdullah Bin Ali Akbar Bin Sayyid Sulaiman Al-Jilani Al-Hasani Sekaligus Sultan Abdul Qadirun bin Abdul Rahman Perlu diketahui Adanya hal wali somo ini Tidak hanya menghawli wali somo Akan tetapi Menghawli Sohibul magam Sohibul wilayah Fil ardil magura Al-Bangkalani Yaitu Sayyid Asrar Dimana Pada tahun 2018 Ada makhluk Garis miring manusia Yang mengatakan Bahwasanya Yang namanya Sayyid Asrar Itu Tidak ada Yang namanya Makbaroh Atau Makam Sayyid Asrar Adalah makam Palsu Yang mana Nasat daripada Sayyid Asrar Adalah Mungkati'un Batilun Dan makanya pada Suri hari ini PWI Jawadimur Beserta Laskar Sebililah Jawadimur Mengadakan Zikrul hal Wali somo Sekaligus Hal Sayyid Asrar Al-Jilani Al-Hazani Ini adalah Bukti Dan wujud Bahwa Sayyid Asrar Itu Ada Bahwa Sayyid Asrar Itu Sudah Sukhrah Wal Istifadah Wa Masyuhuran Indal Makhumir Ra'iyah Fil Ardil Matura Bil Bangkalani Minas Zaman Ilas Zaman Siapa Yang tidak Tahu Dengan Yang namanya Pujuk Lekundi Mungkin Karo Orang Bengkalan Mulain Dari Gelis Nyualet Sampai Wanyar Sampai Bengkalan Kemangan Sayyid Asra Setak Oneng Nyamana Pujuk Lekundi Angkina Bengkina Bengkina Sayyid Asra Pujuk Lekundi Men Hua Pujuk Lekundi Hua Rajul Alim Minas Sadat Al-Ashraf Min Khuryat Al-Habib Al-Mahbub Rasulullah Muhammad Sallallahu Ala Hua Rajulun Salih Az-Zahid Al-Wira' Al-Wadi Ben Mantih Fauk Al-Mantih Cahat Orang Madhuda Jangan Kalau ada orang Yang mengatakan Pujuk Lekundi Air Garis Bering Sayyid Asra Tidak Ada Kalau ada orang Yang mengatakan Pujuk Lekundi Sayyid Asra Kuburannya palsu ini orang yang mengatakan perlu dibawa ke dokter peskiater jangan-jangan mesin ini jangan-jangan mesin ini jununun 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 yang sudah dimana makamnya di martajah di belakang masjid syayamana al-bibangkalani beriringan berdampingan dengan kiai abdul latif ayah anda daripada syaykhana khalil radiyallahu ta'ala itu tujuan pwi jawa timur mengadakan hal wali soma sekaligus menghauli sayyid asrar dan sultan abdul khatirun bin abdul rahmat mudah-mudahan kita semua yang khatir di suara hari ini mendapatkan riba dan barakah daripada wali wali di bulan madura mendapatkan rahmat daripada allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan syafaat nukroh dari rasulullah muhammad sallallahu alaihi wa sallam amin Allahumma amin terus yang kedua terakhir ini ada yang apa saya tidak enak gitu loh terakhir pwi di jawa timur ini tugasnya hanya satu tugasnya hanya satu menyelesaikan dan melakukan dan mengerjakan program-program yang tidak disentuh oleh PBNO itu penting ini PBNO terlalu busy very very busy mengurusi proyek FUU tambang jadi gak ngereken kalau leluhur nusantara sudah mengalami distorsi sejarah mengalami distorsi nasab PBNO tidak melihat hal itu kan makanya Kiaya Abbas dan ulama Kirpon dan Banten membentuk yang namanya perjuangan wali sonwa Indonesia karena PBNO tidak menyentuh dengan hal ini dan mudah-mudahan perjuangan kita yang setelah dilantik oleh Kiaya Abbas mendapatkan dida'ullah subhanahu wa ta'ala hati kita ikhlas lillahi ta'ala li'ala kalimatillah li'wajhillah wa bisyafaat Nabi Muhammad sallallahu wa ta'ala la'li khairillah la'li khairillah la'li khairillah Allahumma salli li'ala Muhammad ajak tak penunggu kayo FBI ajak ajak PBI iki zurriyah zurriyah wali songo PBI iki memilik nusantara buku FBI bukan lembaga dan organisasi premanisme bukan bukan organisasi yang hanya anarkisme bukan tapi PBI adalah lembaga dan organisasi yang cinta tanah air bukul wakon minat iman enkairi harga mati itu yang harus disayangkan le'sewet dijeriki abbas mundur keko BWI putih keilangan santri putih keilangan jamaah putih cipuli putih dijeriki paki mundur keko BWI dasteran sewean wis gak usah tadi zurriyah bali songo lambe lambe pulau le'kadir yang yang penting BWI sudah resmi BWI Jawa Timur dan PJI BWI LS Madura Raya mudah-mudahan berkah amin Allahumma amin alafuminkum ya kiyabas alafuminkum wallahul mu'afiq ila'afmetrik wassalamualaikum warahmatullahi 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 wa'alaikumsalam wawahmatullahi wawahmatullahi du du